Pendekar remaja, jilid 40. Tak lama kemudian Li Siung membuka kedua matanya dan cepat sekali dia melompat bangun. Kedua matanya memandang beringas bagaikan seekor harimau lapar mencium darah. Mana mereka? Mana pembunuh-pembunuh ibuku? Lili, katakan, mana mereka? Hendak ku cekik semua batang lehernya sambil membelalakan sepasang matanya Li Siung memandang ke sana kemari dengan metu jelalatan. Lili melompat bangun dan tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi dia memegang tangan Li Siung. Siung ke, tenanglah. Di mana kegagahanmu? Atur nafasmu dan tenangkan batinmu, baru kita bicara lagi. Bagaikan seekor kambing jinak, Li Siung menurut saja pada saat dipimpin oleh Lili dan disuruh duduk di atas tanah. Sambil berpegangan tangan, sepasang orang muda ini lalu duduk meramkan metu dan mengatur nafas mengumpulkan tenaga. Dengan setia Lili menyalurkan hawa dan tenaga dalam tubuhnya melalui telapak tangan Li Siung untuk membantu pemuda ini. Ia sekarang tahu bahwa pemuda ini tadi pingsan karena pukulan batin yang berduka. Pikiran Li Siung kacau tidak karuhan. Tadinya dia sudah dapat mengatur nafasnya dan menenteramkan pikiran dan batinnya yang tergoncang, Akan tetapi, pada waktu ia merasa betapa dari dua telapak tangan Lili itu mengalir hawa hangat yang membantu peredaran darahnya, Dia menjadi demikian terheran-heran, girang, terharu, sedih, semua tercampur aduk menjadi satu sehingga kembali tubuhnya menjadi panas dingin. Hawa imdan yang mengalir di tubuhnya saling bertentangan dan karena tidak seimbang, Sebentar tubuhnya menjadi panas dan sebentar dingin sekali. Lili dapat merasakan ini, maka dia lalu menghentikan emposan semangat dan hawa, Lalu melepaskan tangannya dan berkata perlahan, Siung ke, jangan kau kacaukan pikiran sendiri. Tenanglah dan ingat bahwa hidup atau mati bukan berada di tangan manusia. Akhirnya Lili Siung dapat menenangkan batinnya, kemudian dia membuka matanya dan dengan pandangan sayur dan muka pucat, Dia bertanya, Di mana, dia? Mana ibuku? Lili menuding ke arah dua gunduk tanah di depan mereka, Dan berkata perlahan, Kami telah menguburnya baik-baik, Di samping kuburan ayahmu. Lili Siung menoleh cepat dan melihat dua gundukan tanah. Yang satu sudah lama, akan tetapi yang kedua masih baru sekali. Ia lalu menubruk dan menangis terisak-isak di atas kuburan ayah bundanya itu. Lili tak dapat menahan keharuan hatinya dan ikut pula mengucurkan air mata, Sedangkan Sin Kelo Sian berulang-ulang menarik napas panjang. Dia memberi tanda kepada Lili agar supaya mendiamkan saja pemuda itu, Karena sewaktu-waktu air mata sangat baik sekali untuk penawar hati yang duka. Setelah agak lama Lili Siung menangis sambil memeluk gundukan tanah itu, Lili berkata perlahan, Tak baik bagi orang-orang gagah menumpahkan air matanya. Lili Siung mendengar ucapan ini dan terbangun semangatnya. Dia menyusut air matanya hingga kering dan kini matanya menjadi merah. Ia berlutut di depan gundukan gundukan tanah itu dan berkata dengan suara menyeramkan. Ayah, ibu, anakmu bersumpah bahwa sebelum aku berhasil membunuh Bansai Chin Jin, Aku tak akan mau berhenti berusaha. Setelah berkata demikian, Ia lalu bangun berdiri dan menoleh kepada Loh Sian, Katanya, Loh Pek, bagaimanakah terjadinya hal ini? Loh Sian kemudian menceritakan sejelasnya tentang sepak terjang angin yocu, Juga dia menceritakan pula tentang Lih Kong Sian yang tewas di tangan Bansai Chin Jin Karena dia sudah dapat mengingat itu semua. Setelah mendengar penuturan kakek pengemis yang budiman ini, Lih Siung lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Loh Sian. Loh Pek, kau benar-benar telah melakukan pembelaan hebat sekali terhadap kedua orang tuaku. Aku Lih Siung bersumpah bahwa selama hidup aku akan menganggapmu sebagai orang tuaku sendiri. Loh Pek, terimalah hormatku dan rasa terima kasihku yang tulus. Loh Sian menjadi terharu. Lih Siung, sudah sepatutnya kau menganggap aku sebagai pengganti orang tuamu, Oleh karena, dengan disaksikan oleh Hang Li, Pada saat hendak menutup mata, Ibumu berpesan agar supaya aku suka menjadi walimu. Oleh karena itu, mulai sekarang aku menganggapkah sebagai puteraku sendiri, Song Ji. Terima kasih, Loh Pek, terima kasih banyak, Kata Lih Siung dengan hati terharu sekali. Dan sekarang maafkanlah, Aku akan cepat menyusul dan mencari Bansai Chinjin. Kalau tugasku ini telah berhasil, Barulah aku akan mencarimu dan selanjutnya kita hidup seperti ayah dan anak. Setelah berkata demikian, Lih Siung hendak pergi. Tunggu dulu, aku pun hendak membalas dendamku kepada Bansai Chinjin. Marilah kita gempur dia bersama. Tiba-tiba Lili berkata sambil melangkah maju. Lih Siung menengok ke arah darah itu. Tadinya ia tidak pernah mempedulikan kepada Lili oleh karena sebenarnya dia merasa amat jengah dan malu. Tadi gadis ini telah bersikap begitu lembut dan baik terhadapnya, Sedangkan ia pernah melakukan hal-hal yang cukup dapat membuat gadis itu merasa marah dan sakit hati. Bahkan sepatu gadis itu hingga kini masih berada di saku bajunya. Nona, harap kau jangan menyusahkan diri sendiri. Biarlah urusan balas dendam ini aku lakukan sendiri karena ini sudah menjadi tugasku yang suci. Kau pikir hanya kau saja seorang yang menaruh hati dendam kepada kakek Jahanam itu. Dengarlah, sebelum kau mengetahui nama Bansai Chinjin, muridnya sudah pernah menculiku di waktu aku masih kecil, bahkan telah membunuh mati kakeku. Kemudian aku juga pernah bertempur melawan Bansai Chinjin dan dirobohkan dengan kerucurang. Apakah itu bukan perbuatan yang harus dibalas? Belum diingat lagi betapa dia sudah mengajak kawan-kawannya memusuhi kakakku Hangbeng dan calon iparku Goatlan. Aku telah mendengar akan hal itu, Nona. Akan tetapi perjalanan ini jauh dan sukar sekali karena aku sendiri belum tahu di mana adanya Bansai Chinjin. Tadi pun sudah terlihat betapa Bansai Chinjin mempunyai kawan-kawan yang berkepandayan tinggi, maka dapat dibayangkan betapa sukar dan berbahayanya pekerjaan ini. Kau kira hanya kau sendiri saja yang memiliki keberanian? Kau kira aku takut kepada Bansai Chinjin dan kawan-kawannya dengan wajah merah ia menegakkan kepala dan mengangkat dada, sepasang matanya bersinar marah. Timbul sifat-sifat keras dari darah yang seperti ibunya ini. Sebetulnya, tak dapat disangka lagi Li Xiong akan merasa girang dan suka sekali bila melakukan perjalanan bersama gadis yang setiap saat menjadi kenangannya ini. Akan tetapi apa yang ia katakan tadi memang keluar dari hatinya yang tulus. Ia merasa khawatir kalau-kalau gadis yang dicintainya ini akan menghadapi malapetaka kalau ikut mencari Bansai Chinjin dan kawan-kawannya yang berbahaya dan berkepandayan tinggi. Ia ingin membereskan musuh besarnya ini seorang diri saja dan kemudian, barulah dia akan mendekati gadis ini. Bagai-nya sendiri, tidak usah takut karena dia sudah menerima gemblongan hebat dari gurunya yang baru, akan tetapi Li. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Li juga berpikir sebaliknya. Gadis ini pernah bertempur melawan Li Xiong dan meskipun dia tahu bahwa kepandayan pemuda ini tidak rendah, akan tetapi apabila menghadapi keroyokan Bansai Chinjin, Wing Kong Siansu dan yang lain-lain, bisa berbahaya. Dia sendiri sudah membuktikan bahwa walaupun dengan tangan kosong, ilmu pukulan Heng Liong Capet Yang Hoat sudah cukup hebat untuk digunakan menjaga diri. Pendek kata, kedua orang muda ini saling memandang ringan karena tidak tahu bahwa masing-masing telah menemukan guru baru. Harap kau bersabar, nona, Li Xiong berkata pula. Sungguh menyebalkan Li Li berseru marah. Apa yang menyebalkan Li Xiong mengerutkan kening dan bertanya tak senang pula. Kalau dia dianggap menyebalkan. Sebutanmu dengan nona-nonaan itu. Kau adalah putra dari Ie Ie Im Giok, walaupun bukan keluarga kita sudah seperti saudara saja, atau tepatnya, kita orang segolongan. Kenapa mesti berpura-pura seji, sungkan, seperti orang asing? Tadi kau bisa menyebut namaku, apakah sekarang sudah lupa lagi? Namaku Si Ye Hang Li atau seperti sebutanmu tadi cukup dengan lili saja. Siapa sudi kau panggil nona? Merah muka Li Xiong mendengar ini dan untuk sesaat ia hanya menundukkan mukanya saja seperti seorang anak kecil dimarahi ibunya. Lo Xiong hampir tidak dapat menahan gelaktawanya melihat sikap kedua orang muda yang sama-sama keras hati ini. Lili, kata Li Xiong dengan lidah berat karena sesungguhnya dia merasa sungkan dan malu-malu untuk menyebut nama ini dengan mulutnya, sungguhpun nama ini setiap saat disebut-sebutnya dengan suara hatinya, harap kau jangan main-main dan suka berpikir masak-masak. Tentu saja aku maklum bahwa kau memiliki keberanian dan tidak takut menghadapi Bansai Chin Jin. Akan tetapi, urusan membalas dendam kedua orang tuaku ini biarlah kau serahkan saja kepadaku sendiri. Hanya akulah seorang yang berhak untuk menuntut pembalasan, karena dua orang tuaku hanya mempunyai aku seorang. Lili, maukah kau memberi sedikit kelonggaran padaku dan tidak akan merampas harapanku ini? Jangan kau mendahului aku menewaskan Bansai Chin Jin. Lili tertegun. Hem, jadi demikian kah gerangan maksud hati pemuda ini? Dia tak dapat menjawab lagi hanya memandang dengan sepasang matanya yang bening. Song Ji, kau keliru tiba-tiba Loh Sian berkata dan kedua orang muda itu terkejut karena tadi keduanya telah lupa sama sekali akan orang tua ini. Sebagai calon mantu, Lili juga berhak penuh seperti engkau pula untuk membalas sakit hati ayah bundamu sesudah ucapan ini keluar, barulah Loh Sian sadar bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan tak terasa lagi dia menutup mulutnya dengan tangan. Tiba-tiba Lili merasa mukanya panas dan menjadi merah sekali, karena itu dia kemudian menundukkan mukanya. Kenapa Loh Sian membuka rahasia ini? Sungguh terlalu, pikirnya dengan gemas, akan tetapi juga girang. Ada pun Lili Sion yang mendengar ucapan ini otomatis lalu menengok ke arah Lili dan ketika melihat gadis itu menundukkan mukanya, ia menjadi makin tak mengerti. Tadinya ia menganggap Loh Sian hanya bergurau saja untuk menggoda dia dan Lili, akan tetapi mengapa Lili gadis galak itu tidak menjadi marah, bahkan kelihatan malu-malu? Lopek, mengapa kau main-main dalam keadaan seperti ini? Mengapa Lopek menyebut Lili sebagai calon mantu ayah bundaku? Apakah artinya ini? Loh Sian sudah mengenal watak Lisiong, pemuda yang tidak suka banyak bicara, akan tetapi yang berhati keras dan jujur. Setelah terlanjur bicara, dia tidak dapat menutupinya lagi, maka ia lalu menceritakan dengan jelas betapa Angin Yocu telah menganggapnya sebagai wali dan telah menetapkan perjodohan antara Lisiong dan Lili. Nah, setelah sekarang kau mengetahui bahwa menurut pesan ibumu, Lili adalah calon jodohmu biarpun belum diajukan pinangan resmi kepada si Yee Tai Hiap, apakah kau pikir tidak sepatutnya kalau Lili memperlihatkan baktinya kepada mendiang calon mertuanya? Ingatlah, Song Ji, kau mengaku aku sebagai pengganti orang tuamu dan aku pun sudah menganggap engkau sebagai puteraku sendiri. Kau harus tahu bahwa lawan-lawan yang akan kau hadapi adalah orang-orang yang selain Lili juga amat cerdik dan curang. Bansai Chinjin kiranya tidak perlu kau takuti kepandalan silatnya, akan tetapi kau benar-benar harus hawas dan waspada menghadapi siasatnya yang licin dan curang. Dengan adanya Lili membantumu, bukankah kalian akan menjadi lebih kuat dan lebih berhasil membalas denam? Tidak saja tenagamu akan menjadi berlipat dua kali sebab kepandaian Lili juga tidak rendah, bahkan kalian bisa saling menjaga dan saling bela. Lili yang mendengarkan semua ucapan ini sekarang tidak berani mengangkat mukanya yang kemarahan. Setelah kini rahasia itu dibuka kepada Lili Siong, entah mengapa, dia tidak berani memandang pemuda itu dengan langsung. Adapun Lili Siong juga menjadi merah mukanya, sebentar dia menoleh kepada makam ibunya dengan hati terharu, kemudian kadang-kadang dia mengerling ke arah Lili dengan hati berdebar tidak karuhan. Juga pemuda ini tidak dapat menjawab ucapan Loh Siong tadi sehingga orang tua itu tersenyum, lalu menganggap bahwa kedua orang muda itu kini sudah setuju untuk melakukan perjalanan bersama. Lili Siong dan Kau Lili, berhati-hati lah kalian melakukan tugas yang berat ini. Aku akan kembali ke rumah Sietai Hiap untuk melaporkan semua hal ini agar mereka pun segera beramai-ramai menyusulmu untuk memberi bantuan. Setelah berkata demikian, Loh Siong kemudian meninggalkan dua orang muda itu dengan tindakan kaki cepat. Sepasang remaja itu berdiri saling berhadapan. Sampai lama sunyi saja, bibir serasa terkunci rapat-rapat karena malu untuk mengeluarkan suara. Lucu sekali kalau dilihat. Lili menundukkan mukanya yang kemerahan adapun Lili Siong memandang ke lain jurusan tanpa bergerak. Pemuda ini mengerutkan keningnya. Dia seharusnya berterima kasih kepada mendiang ibunya yang demikian tepatnya memilihkan calon istri untuknya. Ia mencintai Lili, ini ia tidak ragu-ragu lagi. Bayangan gadis itu tidak pernah meninggalkan cermin hatinya. Akan tetapi pada saat itu teringatlah dia kepada Lilani. Lili adalah seorang gadis yang cantik dan pandai, puteri dari pendekar bodoh, seorang gadis terhormat yang pasti akan didatangi oleh peminang-perminang dari kalangan tinggi. Bagaimana ia dapat menjadi suami Lili padahal ia yang telah melakukan perbuatan amat memalukan dengan Lilani. Dia yang sudah melanggar kesusilaan, yang menyianyikan cinta Lilani dan yang mencemarkan kepercayaan gadis Haimi itu padanya. Apakah kelak Lili takkan hancur hatinya kalau mendengar tentang dia dan Lilani? Dia tahu bahwa tak mungkin selama hidup ia akan merahasiakan hal itu dari Lili, karena dengan menyimpan rahasia itu berarti bahwa ia akan menyiksa batin sendiri selamanya, akan selalu merasa sebagai seorang yang berdosa dan tidak bersih terhadap Lili. Siong Kho, mengapa kau diam saja? Aku merasa seakan-akan telah menjadi patung, kau juga tiba-tiba Lili gadis yang lincah gembira ini lebih dulu memecahkan kesunyian. Tidak kuatlah gadis seperti Lili harus berdiam seperti itu lebih lama lagi. Lili Siong terkejut dan terbangun dari lamunannya. Ia mengangkat muka dan bertemulah dua pasang mata. Lili memandang dengan jujur dan terang, membuat Lili Siong merasa makin kotor dan tak berharga pula. Lili, aku, aku merasa tidak pantas, dia menghentikan kata-katanya. Tidak pantas bagaimana, Siong Kho? Lanjutkanlah dengan kening berkerut Lili bertanya, hatinya merasa tidak enak. Tidak pantas seorang pemuda seperti, aku melakukan perjalanan bersama seorang darah seperti, engkau. Sudahlah, Lili, lebih baik kau pulang saja, biar aku sendiri mencari dan menghancurkan kepala Bansai Chinjin. Kau tunggu saja di rumah dan kelak, kelak mungkin kita akan bertemu lagi, bila aku tidak roboh di tangan musuh-musuhku. Selamat berpisah tanpa menanti jawaban, Lili Siong lalu melompat jauh dan pergi meninggalkan tempat itu. Lili membanting-banting kakinya dengan gemas. Dia merasa tidak dipandang matu dan diremahkan sekali. Dengan marah dia pun cepat berkelebat mengejar. Lili Siong heran sekali melihat betapa gadis itu sudah dapat menyusulnya, padahal dia sudah mempergunakan ilmu ginkangnya yang paling tinggi dan tadinya dia merasa pasti bahwa gadis itu tidak mungkin dapat menyusulnya. Saking herannya dia menghentikan larinya dan menengok. Orang Sili, kalau kau tidak sudi melakukan tugas ini bersamaku, apakah kau kira aku si Ye Hang Li tak dapat melakukannya sendiri? Kita sama-sama lihat saja siapa nanti yang akan lebih cepat berhasil membasmi Bansai Chinjin. Setelah berkata demikian, Lili lalu mengerahkan ilmu lari cepat dan memblok ke kiri meninggalkan Lili Siong. Lili Siong tertegun, tidak hanya melihat kemarahan gadis itu akan tetapi melihat betapa ginkang dari gadis ini benar-benar telah demikian hebatnya sehingga belum tentu kalah olehnya. Ia ingat betul bahwa dahulu ketika bertempur dengan dia, kepandaian Lili belum setinggi ini. Bagaimana gadis ini demikian cepat majunya? Apakah ia khusus dilatih dan digembleng oleh pendekar bodoh? Betapapun juga, Lili Siong masih belum tahu bahwa gadis ini bahkan sudah mahir ilmu pukulan Heng Liyong Capet Chiang Hoat yang sangat liai, dan mengira bahwa Lili hanya mendapat kemajuan dalam hal ginkang saja. Kini melihat kenekatan gadis itu mencari Bansai Chinjin dan tidak mau pulang, ia menjadi terkejut dan gelisah. Apabila sampai gadis itu berhasil bertemu dengan Bansai Chinjin dan kawan-kawannya, bukankah itu berbahaya sekali? Tanpa terasa lagi, dia pun lalu mengubah arah tujuannya dan dia berlari cepat mengejar ke arah kiri. Lili melakukan perjalanan cepat dengan tujuan pegunungan Tiansan. Gadis ini teringat bahwa karena musim Chan yang dinantinantikan untuk memenuhi tantangan Wikong Siansu dan kawan-kawannya tak lama lagi tiba, paling banyak 35 hari lagi, maka tentu Bansai Chinjin, Wikong Siansu, dan yang lain telah menuju ke sana. Beberapa hari kemudian dia sampai di kota Kunlin'an. Gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa Bansai Chinjin dan kawan-kawannya juga sudah berada di kota ini, bahkan telah bertemu dengan Bu Hun Ti di tempat ini. Sebagaimana dituturkan pada bagian depan, Bu Hun Ti pergi mencari jago-jago sila yang suka membantu mereka untuk menghadapi pendekar bodoh sekeluarga. Dan pada waktu itu, Bu Hun Ti sudah berada di Kunlin'an bersama tiga orang Tosu tua yang bertubuh kurus kering, akan tetapi tiga orang Tosu ini sesungguhnya adalah tokoh-tokoh perselatan yang berilmu tinggi. Ketika Bansai Chinjin, Wikong Siansu, dan ketiga Hailuntai Lek Senkui melarikan diri dari kejaran Lili dan Li Siong, mereka tiba di kota ini dan bertemu dengan Bu Hun Ti. Segera mereka membuat rencana untuk membuat pembalasan. Dengan adanya ketiga orang Tosu itu, mereka merasa cukup kuat untuk menghadapi pendekar bodoh. Memang, tiga orang Tosu itu bukanlah orang-orang sembelarangan saja, mereka adalah ketua dari Pek Engkau, perkumpulan agama Garuda Putih, dari Barat, bernama Tai Eng Tosu, Sin Eng Tosu, dan Kim Eng Tosu. Mendengar bahwa Bansai Chinjin hendak menghadapi pendekar bodoh, tiga orang ketua Pek Engkau HWE ini dengan senang hati sanggup membantu dan ikut pergi bersama Bu Hun Ti. Memang tiga orang kakek ini mempunyai dendam terhadap pendekar bodoh. Sebetulnya bukan kepada Chin Hai mereka menaruh dendam, melainkan kepada Bu Hun Su yang telah menewaskan guru mereka. Akan tetapi oleh karena Bu Hun Su sudah meninggal dunia, maka dendam mereka itu kini hendak mereka balaskan terhadap murid dari Bu Hun Su. Oleh karena Lili telah melakukan perjalanan jauh dan merasa lelah sekali, setelah makan dan membersihkan tubuh serta berganti pakaian, darah perkasa ini lalu masuk ke dalam kamarnya di sebuah hotel untuk beristirahat. Saking lelahnya maka sebentar saja ia telah pulas dan di dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Lee Song dan bertengkar urusan sepatunya yang dirampas dulu, kemudian mereka saling menyerang dengan hebat. Lili tertegung dengan hati terkejut karena ia benar-benar mendengar suara senjata beradu nyaring sekali dan suara orang bertempur hebat. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia hendak melompat turun dari pembaringan, tubuhnya tidak dapat digerakkan. Ia hendak mengerahkan tenaga, akan tetapi mendapat kenyataan bahwa dia sudah menjadi korban totokan yang luar biasa sekali sehingga ia menjadi lumpuh kaki tangannya. Sementara itu, suara pertempuran di atas genteng makin menghebat dan dengan bingung serta tak berdaya Lili berpikir-pikir apakah yang sesungguhnya telah terjadi. Sebagaimana diketahui, setelah ditinggalkan oleh Lili di tengah hutan itu, Lee Song lalu mengejar dan secara diam-diam dia mengikuti perjalanan gadis yang dikasihinya itu. Dia tak berani memperlihatkan muka karena dia merasa malu dan khawatir kalau-kalau Lili akan menjadi marah. Untuk melepaskan gadis itu begitu saja dan mencari jalan sendiri, dia tidak kega karena maklum betapa lihainya lawan-lawan yang mereka kejar-kejar. Maka secara diam-diam ia hendak melindungi gadis itu dan bila sampai mereka bertemu dengan musuh, bukankah mereka akan dapat menghadapi dengan lebih kuat? Demikianlah, ketika Lili bermalam di hotel di kota Kunlinan, secara diam-diam Lee Song mengintai dan setelah melihat gadis itu memasuki kamarnya, ia pun kemudian menyewa sebuah kamar di hotel itu juga. Dia sudah mengambil keputusan untuk besok pagi-pagi menjumpai Lili dan menyatakan terus terang kehendaknya, yaitu melakukan perjalanan bersama. Dia sudah nekat dan bersedia untuk ditertawakan atau bahkan dimaki, karena melakukan perjalanan macam ini sungguh tidak enak baginya. Malam itu Lee Song tidak dapat pulas. Kalau dia memikirkan hidupnya, dia menjadi amat gelisah. Kedua orang tuanya telah tewas dalam keadaan amat menyedihkan, yaitu terbunuh oleh orang jahat. Kemudian di dalam perantauannya dia telah bertemu dengan Lilani yang membuat dia selalu menyesali pertemuan itu, dan akhirnya ia bertemu dengan Lili yang sudah membutut sukmanya serta menguasai cinta kasihnya, bahkan mendiang ibunya telah berniat menjodohkan dia dengan Lili. Akan tetapi kalau dia teringat akan Lilani, hatinya menjadi perih sekali. Memang betul bahwa dia telah memenuhi kewajibannya seperti yang telah dinasehatkan oleh Tian Kek Hauwesio, orang tua bijaksana ahli pengobatan yang tinggal di Kuil Siau Limsi di Kiciu itu. Yaitu kewajiban untuk mengantar Lilani sampai dapat bertemu dengan suku bangsanya kembali. Kini Lilani telah berkumpul dengan suku bangsanya dan urusannya dengan Lilani telah beres. Akan tetapi betulkah urusan itu telah beres? Kalau sampai Lili mengetahui hal itu bukankah akan terjadi ribut besar? Benar-benar Li Song menjadi pusing memikirkan hal ini. Tiba-tiba dia mendengar suara di atas genteng dan terheranlah hatinya. Itu bukan suara orang berjalan, pikirnya. Lebih pantas kalau suara seekor burung besar mengibaskan sayapnya dan turun dengan kaki hampir tak bersuara di atas genteng. Kalau saja ia melakukan perjalanan seorang diri, tentu pemuda ini akan terus berbaring di atas tempat tidurnya, menanti saja apa yang akan terjadi. Akan tetapi pada waktu itu, pikirannya penuh dengan penjagaan terhadap Lili, maka dia lantas cepat-cepat memakai sepatunya dan menyambar Sin Leong Kiam. Setelah itu, dia lalu membuka daun jendela dan secepat kilat dia melompat keluar, terus melayang naik ke atas wuungan rumah hotel itu. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat tiga orang tosu tinggi kurus berdiri di atas genteng tepat di atas kamar Lili dan seorang di antara mereka meniupkan asap hijau ke dalam kamar. Pada waktu Lili Xiong menengok, selain tiga orang tosu ini masih nampak pula bayangan seorang gemuk memegang huncwe. Bansai Chin Jin Bukan main marahnya Lili Xiong dan tanpa banyak cakap lagi ia segera menerjang dengan pedangnya, menyerang tiga orang tosu yang sedang mempergunakan obat pulas untuk mencelakai Lili. Memang yang datang adalah tiga orang ketua pekengkau HWE yang dibawa oleh Bansai Chin Jin. Kakek berhuncwe ini telah melihat Lili berada di dalam kota ini pula. Sesudah menyelidiki dan mengetahui bahwa gadis musuhnya itu bermalam di hotel itu, dia lalu mengajak kawan-kawannya untuk menawan gadis itu. Wikong Xiong semula-mula menyatakan tidak setuju, karena perbuatan ini dianggapnya terlalu memalukan mereka sebagai orang-orang gagah dan tokoh-tokoh terkemuka. Akan tetapi Bansai Chin Jin lalu menyatakan bahwa ia sama sekali tidak hendak mencelakai Lili, hanya hendak menawannya saja sebagai tanggungan kalau-kalau mereka kelak-kalah oleh pendekar bodoh. Biarpun kalah, apabila mereka menguasai Lili, tentu pendekar bodoh dan kawan-kawannya tidak berani membunuh atau mencelakai mereka. Alasan-alasan yang cerdik dari Bansai Chin Jin membuat Wikong Xiong tidak mampu membantah, akan tetapi tetap saja kakek kosan ini tak mau ikut turun tangan melakukan penangkapan itu. Juga Ailun Tai Lek Sen Kui walaupun paling doyan berkelahi tetapi tidak suka untuk turut membantu penangkapan ini. Oleh karena itu Bansai Chin Jin lalu minta pertolongan tiga orang ketiga petengkau itu. Kepandaian tiga orang kakek ini memang sangat hebat, kiranya tidak di sebelah bawah kepandaian Wikong Xiong Su. Selain ilmu silat Garuda putih yang khusus mereka miliki, juga kira mereka melompat adalah seperti gerakan burung Garuda, dengan dua lengan di pentang dan lengan baju yang lebar seperti sayap. Selain ini, Kim Eng Tosu yang termuda di antara mereka, juga merupakan seorang ahli dalam hal penggunaan obat tidur dan racun-racun yang liai untuk merobohkan lawan. Memang, Kim Eng Tosu ini pada waktu mudanya terkenal sebagai seorang JHW Acat, penjahat cabul, yang amat ditakuti orang. Pada saat tiga orang kakek ini sedang melakukan usaha mereka menangkap Lily dengan menggunakan asap pemabukan, Li Xiong lantas menerjang mereka dan mengerjakan Sin Leong Kiam dengan hebatnya. Dia tidak menerima pelajaran khusus dari gurunya yang baru, kecuali permainan gundu. Akan tetapi, gurunya itu telah banyak memberi perbaikan terhadap ilmu pedangnya dan ilmu silatnya. Setiap kali ia berlatih silat di depan gurunya, selalu gurunya itu menjelah ini dan memperbaiki itu sehingga ilmu pedang dan ilmu silat pemuda ini mendapat kemajuan yang luar biasa sekali, di samping kemajuan-kemajuan dalam ginkang dan luakangnya. Akan tetapi ketika dah menyerang tiga orang-orang Tosu itu dengan marah, ketiga ketua pek engkau itu hanya mengebutkan lengan baju mereka yang lebar dan mereka sudah dapat mengelak dengan cepat sekali. Bahkan Kim Eng Tosu dan Sin Eng Tosu segera menggerakkan tangan mereka dan meluncurlah hujung lengan baju yang panjang-panjang itu melakukan serangan pembalasan yang hebat. Li Xiong kaget sekali melihat kelihayan mereka, akan tetapi ia lalu memutar pedangnya sedemikian rupa dan melawan mereka dengan sepenuh tenaga. Kim Eng Tosu dan Sin Eng Tosu juga tertegun menyaksikan seorang pemuda yang memiliki kepandayan selihai ini, maka mereka berlaku hati-hati sekali. Li Xiong belum pernah menghadapi ilmu sesat seperti yang mereka mainkan itu, yaitu dengan kedua lengan terbuka dan ujung lengan baju menyambar-nyambar, persis seperti dua ekor burung garuda besar yang menyabet-nyabet dengan sayap dan kadang-kadang menendang dengan kaki. Ada pun Bansai Chin Jin setelah melihat bahwa yang datang adalah Li Xiong, menjadi marah sekali dan sambil tertawa bergelak dia pun maju mengurung. Jiwi Toyu, pemuda ini jahat seperti serigala, harus dibunuh. Sementara itu, Tai Eng Tosu mempergunakan kesempatan itu untuk melompat masuk ke dalam kamar lili yang belum terkena pengaruh asap tadi karena keburu datang Li Xiong. Akan tetapi dalam keadaan masih tidur ia telah ditotok oleh Tai Eng Tosu yang lihai sehingga ketika ia terbangun dengan kaget, ia telah tak berdaya lagi. Tai Eng Tosu memang cerdik sekali. Pada saat tadi dia menyaksikan gerakan seorang pemuda yang demikian cepat dan lihainya, dia pikir lebih baik membuat gadis di dalam kamar tidak berdaya karena dia telah mendengar dari Bansai Chin Jin bahwa gadis itu pun lihai sekali. Bila sampai gadis itu bangun dan maju berdua dengan pemuda ini, agaknya tidak akan mudah menangkapnya. Maka setelah membuat lili tidak berdaya, barulah dia melompat lagi ke atas genteng untuk mengeroyok Li Xiong. Sebetulnya dalam hal kepandaian, kalau diadakan perbandingan, meskipun dengan Bansai Chin Jin seorang saja, Li Xiong sudah tentu kalah latihan serta kalah pengalaman. Pemuda ini dapat mengatasi Bansai Chin Jin hanya karena dia menang tenaga, menang semangat, dan juga pemuda ini semenjak kecilnya mempelajari ilmu silat yang bermutu tinggi. Terutama sekali karena akhir-akhir ini, biarpun dalam waktu singkat, Li Xiong menerima gemblengan yang amat hebat dari orang luar biasa, tokoh persilatan tersembunyi seperti kakek tukang men kelereng itu. Maka, dalam hal ginkang dan luakang, dia sekarang tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandaian Bansai Chin Jin. Namun, tetap saja Bansai Chin Jin merupakan seorang lawan berat baginya. Apalagi sekarang di situ terdapat tiga orang tosu yang kepandaiannya rata-rata lebih tinggi daripada kepandaian Bansai Chin Jin. Li Xiong melakukan perlawanan secara dekat. Dia memutar pedang menangganya dengan secepat kilat dan mengerahkan seluruh tenaga serta kepandaiannya untuk merobohkan empat orang pengeroyuknya. Akan tetapi, diam-diam Li Xiong harus mengakui bahwa selamanya belum pernah dia menghadapi lawan-lawan yang berat seperti empat orang kakek ini. Terutama sekatita yang tosu yang bersenjatakan sebatang suling kecil. Bukan main lihai dan berbahayanya sehingga beberapa kali Li Xiong hampir saja terkena totokan suling ini kalau dia tidak cepat-cepat membuang diri ke samping. Melihat betapa Li Xiong sukar sekali dirobohkan, Bansai Chin Jin menjadi gemas. Maka tiba-tiba sekali, di luar dugaan ketiga orang tosu kawannya dan juga Li Xiong, Bansai Chin Jin melepaskan tiga batang jarum beracun ke arah pemuda itu. Li Xiong sedang sibuk menahan serangan tiga orang ketua Pek Engkau yang lihai, maka tentu saja dia tidak bersiap sedia menghadapi serangan gelap ini. Tetapi dia dapat melihat menyambarnya tiga sinar hitam ke arah tubuhnya. Cepat ia menangkis dengan kebutan tangan kiri yang menggunakan hawap pukulan Pek Inho Atsut, namun sebatang jarum hitam tetap saja menancap pada paha kirinya di atas lutut. Li Xiong menggigit bibir dan menahan sakit, akan tetapi seketika itu juga dia merasa betapa separuh tubuhnya seakan-akan mati. Dia terkejut sekali dan maklum bahwa dia telah terkena jarum berbisa, maka dia kemudian melompat ke bawah dan melarikan diri secepatnya. Diam-diam Bansai Chinjing merasa girang dan juga kagum karena sedikit pun juga tidak terdengar keluhan sakit dari mulut pemuda itu, padahal dia maklum bahwa jarumnya itu mendatangkan rasa sakit yang luar biasa dan di dalam waktu tiga hari, pemuda itu tentu akan mati. Dengan cepat ia lalu melompat turun dan memondong tubuh lili yang tak berdaya lagi itu keluar dari kamar dan dibawa pergi bersama tiga orang tosulihai itu. Kedatangan mereka disambut oleh Mekong Siansu dan Hailun Taitek Semku yang dambia merasa girang juga bahwa dua orang di antara calon lawan mereka yang tangguh telah berhasil dikalahkan. Bagaimanapun juga harap kau berlaku hati-hati dan jangan sekali-kali mencemarkan namaku dengan perbuatan hina, Sutewi Kong Siansu berkata kepada Bansai Chinjin sambil melirik ke arah tubuh lili yang masih setengah pingsan. Bansai Chinjin tersenyum. Jangan khawatir, Su Heng. Maksudku pun hanya untuk mencegah pendekar bodoh berlaku kejam terhadap kita. Dia lalu menghampiri lili, menotok jalan darah Koan Goan Hiat dan Kian Ceng Hiat pada kedua pundak, kemudian dia membebaskan gadis itu dari keadaannya yang lumpuh. Lili terbebas dari totokan Tai Eng Tosu tadi, akan tetapi sepasang lengannya tidak dapat dipergunakan karena kedua lengan itu telah menjadi lemas tidak bertenaga lagi sebagai akibat dari totokan Bansai Chinjin tadi. Gadis ini berdiri dengan tegak dan tiba-tiba kedua kakinya menendang ke arah Bansai Chinjin dengan tendangan Soan Hong Lian Hoatwi, yaitu kedua kakinya secara bertubi-tubi mengirim tendangan berantai yang amat berbahaya. Bansai Chinjin terkejut sekali dan cepat dia melompat pergi, lalu berkata dengan gemas, Lihat, Su Heng, betapa jahatnya gadis liar ini. HMM, ingin aku menghancurkan kepalanya dengan sekali ketuk agar ia tidak dapat menimbulkan kepusingan lagi ia menggenggam huncurenya erat-erat. Wikong Sian Su melompat maju dan menghadapi lili yang memandang dengan mata mendelik. Sedikitpun gadis ini tidak takut biarpun dengan kedua tangan lumpuh ia telah tak berdaya sama sekali. Nona Siye, kenapa kau begitu bodoh? Kami tidak akan mengganggumu, hanya kau harus tahu bahwa di antara keluargamu dengan kami timbul permusuhan. Dengan menawan kau, Nona, kami berusaha untuk meredakan permusuhan ini. Bulan depan akan diadakan pertemuan Ibu dan dengan kau berada di pihak kami, Pinto akan berusaha agar supaya ayahmu dan kawan-kawannya tidak berlaku kejam. Betapapun juga, kita semua masih orang-orang segolongan, maka lebih baik kita menghabisi segala permusuhan yang telah lewat. Enak saja kau bicara, Tosu murah bentak lili dengan marah sekali. Kemudian ketika melihat Bohunti berdiri di dekat Bansai Chinjin sambil memandang dirinya dengan senyum sindir, ia lalu mengertak gigi dan berkata, Dengarlah, Wikong Siansu. Aku tidak tahu mengapa seorang seperti kau membela orang-orang berhati iblis macam Bohunti dan Bansai Chinjin. Dengan kau dan yang lain-lainnya boleh saja aku menghabiskan permusuhan, akan tetapi aku tak akan pernah memberi ampun kepada dua ekor binatang bermuka manusia ini. Suheng, biarku bunuh gadis liar ini Bansai Chinjin berseru marah. Majulah, binatang. Kedua kakiku pun masih sanggup memecahkan dadamu teriak lili menantang. Sabar, Sute, mengapa mengumbar nafsu? Nonasie, sikapmu ini benar-benar hanya akan menyusahkan dirimu sendiri saja. Kalau kau menurut saja ikut dengan kami ke Tiansan, kami tak akan mengganggumu. Akan tetapi kalau kau menimbulkan kesulitan, agaknya terpaksa kau harus dibikin lumpuh dan hal ini tentu tak kau kehendaki, bukan? Biarpun dia merasa amat mendongkol dan ingin memaki-maki semua orang itu, tetapi ia merasa bahwa ucapan Lui Kong Sian Su ini ada benarnya juga. Ia sudah tak berdaya lagi, maka meskipun ia akan mengamuk dengan kedua kakinya, tetap saja ia takkan sanggup menang. Kalau sampai dia dibikin lumpuh seperti tadi, lebih tidak enak lagi, maka dia lalu diam saja sambil menundukkan mukanya. Gadis ini tidak takut sama sekali. Ia diam saja untuk memutar rotak mencari jalan bagaimana agar ia dapat melepaskan diri dari kekuasaan orang-orang ini. Ia telah mendengar pertempuran-pertempuran di atas genteng dan menduga-duga siapakah orangnya yang bertempur melawan Bansai Chin Jin. Ia tidak tahu bahwa tadi Liseong sudah berusaha menolongnya, dan bahwa pemuda itu kini sudah melarikan diri dengan menderita luka hebat oleh panah beracun dari Bansai Chin Jin. Liseong melarikan diri dengan hati gelisah sekali. Rasa sakit yang hebat pada kakinya tidak melebih sakit hatinya, karena ia selalu berkulatir memikirkan nasib Lili. Kalau saja ia tidak memikirkan Lili, tadipun dia tentu akan menerjang mati-matian dan biarpun sudah terluka hebat, dia lebih baik mati daripada melarikan diri. Akan tetapi dia harus menolong Lili, oleh karena itu dia harus hidup untuk dapat menyusul dan menolong Lili. Ia telah berlari jauh sekali dan perbuatannya ini menghebatkan pengaruh bisa di luka itu. Dia kini merasa seluruh tubuhnya panas dan pandang matanya berkunang-kunang. Dia memang hendak mempertahankan diri, akan tetapi pandangan matanya makin gelap dan akhirnya dia terhuyung-huyung dan roboh di atas rumpu tak sadarkan diri lagi. Bansai Chin Jin tidak akan sedemikian tersohor namanya apabila tidak sangat liai dalam menggunakan huncui maut dan kalau saja senjata rahasianya tidak amat ganas. Kakek ini memang seorang ahli dalam penggunaan racun yang amat ganas dan jahat, maka dia merasa pasti bahwa pemuda putra Ang ini lucu yang sudah terkena racun pada panah hitamnya tentu akan mati dalam waktu tiga hari. Memang keadaan Lili Xiong mengelikan sekali. Kaki kirinya dari batas paha ke bawah telah berwarna kehitam-hitaman dan tubuhnya panas sekali. Ia pingsan dan menggeletak di atas rumput sampai Fajar mendatang. Tapi Bansai Chin Jin agaknya lupa bahwa mati hidup seseorang tak dapat ditentukan oleh manusia yang manapun juga. Apabila Tian, Tuhan, menghendaki, seseorang boleh hidup walaupun nampaknya tidak mungkin bagi pendapat seorang manusia, sebaliknya seorang yang nampak sehat segar boleh mati di saat itu juga apabila telah dikehendaki oleh Tian. Demikianlah, ketika Lili Xiong rebah seperti mati di atas rumput dan tubuhnya di selimut timbon pagi, datanglah dua sosok bayangan orang yang melalui tempat itu. Dua orang ini gerakannya cepat sekali dan ketika melihat seorang pemuda menggeletak di tempat itu, mereka lalu mendekati dan memeriksa. Dia adalah putera Ang Inio Chu seru suara seorang laki-laki. Betul, Koko, dia adalah Lili Xiong penolong dari adik Chin seru yang wanita, seorang gadis yang cantik jelita. Mereka ini bukan lain adalah Goatlan dan Hang Beng yang kebetulan sekali lewat di tempat itu dan mendapatkan Lili Xiong menggeletak di jalan. Aduh, panas sekali tubuhnya Hang Beng berseru ketika dia merabah jidat Lili Xiong. Lihat, Koko, pahanya terluka dan tentu terkena serangan senjata beracun. Mari, angkat dia ke tempat yang lebih baik, Koko. Aku harus cepat-cepat mencoba menolongnya, kata Goatlan, murid dari Mendiang Yok Ong Sin Kong Tiang Lo Raja Tabib. Hang Beng lalu memondong tubuh Nisiong yang amat panas itu dan mereka membawa pemuda itu masuk ke dalam sebuah hutan kecil dan meletakkan pemuda itu di bawah pohon besar, di atas tanah yang bersih dan kering. Goatlan menurunkan buntalan pakaiannya, menggulung lengan baju dan mengeluarkan obat-obat penolak racun yang selalu dibekalnya. Kemudian tanpa sungkan-sungkan lagi dan sangat cekatan, menjadikan kekaguman Hong Beng yang membantunya, Goatlan lalu menyingsingkan pakaian Lili Xiong dari bawah sehingga nampak paha yang terluka oleh panah tangan itu. Tanpa ragu-ragu lagi gadis ini lalu menggunakan gambu runcing itu untuk ditusukan ke luka yang telah membengkak dan berwarna merah kehitaman itu. Darah hitam mengalir keluar dari luka tusukan gambu runcing ini dan Goatlan segera menggunakan jari telunjuknya untuk menotok pangkal paha dan beberapa bagian jalan darah di kaki kiri Lili Xiong. Kemudian ia mengurut kaki itu, menghalau darah yang sudah terkena racun supaya keluar dari paha itu hingga Hong Beng sendiri diam-diam merasa ngeri dan mengutuk orang yang menggunakan panah tangan. Kemudian Goatlan lalu menempelkan obat pada luka di paha itu, minta supaya Hong Beng membereskan pakaian Lili Xiong. Setelah kepala Lili Xiong dibasahi air dan sedikit arak dimasukkan ke dalam mulutnya, pemuda ini siuman kembali. Akan tetapi ia masih menutup kedua matanya dan bibirnya bergerak, Lili. Lili. Goatlan dan Hong Beng saling pandang penuh arti dan keduanya tersenyum kecil. Goatlan lalu mencairkan tiga butir pil merah ke dalam arak dan menyuruh tunangannya agar meminumkannya kepada Lili Xiong. Barulah Lili Xiong membuka matanya dan ia memandang kepada mereka dengan match mengandung keheranan. Akan tetapi dia segera meramkan kedua matanya kembali dan mengeluh. Kakinya terasa sakit bukan main. Jangan bergerak dulu, saudara Lili Xiong dan minumlah obat ini segera, Hong Beng berkata dengan ramah. Lili Xiong kembali membuka matu dan sambil menatap wajah Hong Beng, ia lalu minum obat itu yang terasa pahit akan tetapi berbau harum itu. Sesudah obat itu memasuki perutnya, ia merasa betapa panas di dalam dada dan perutnya berangsur-angsur mulai menghilang. Kemudian, tiba-tiba ia tak dapat lagi menahan rasa kantuknya dan tubuhnya menjadi lemas, terus dia tertidur nyenyak. Memang ini adalah akibat hasiak dari obat yang diberikan oleh Goatlan itu. Tidak lama lagi ia akan sembuh, kata Goatlan kepada Hong Beng. Kalau dia terus pulas itu berarti bahwa racun di dalam tubuhnya telah bersih, kalau dia tidak dapat pulas, agaknya terpaksa aku harus mengeluarkan banyak darahnya lagi. Sekarang dia hanya memerlukan obat penambah darah saja, Hong Beng mengangguk-angguk dan kembali ia memandang pada tunangannya dengan penuh kekaguman sehingga Goatlan menjadi merah mukanya. Mengapa kau memandangku seperti itu tegurnya? Lan Moi, kau hebat sekali. Hush, aku hanya murid yang bodoh dari Yok Ong guruku, kata gadis ini. Dengan kata-kata ini Goatlan seakan-akan hendak mengingatkan kepada Hong Beng bahwa yang patut mendapat pujian ialah mendiang gurunya. Memang demikianlah watak yang sangat baik dari Goatlan. Tidak suka sombong dan selalu merendahkan diri, biar terhadap tunangan sendiri sekalipun. Mereka tidak merasa heran pada waktu tadi Lee Song menyebut-nyebut nama Lily dalam igawannya, karena kedua orang muda ini belum lama yang lalu telah berjumpa dengan Lo Sian. Dari Sin Kei Lo Sian mereka telah mendengar tentang kematian Angi Nyocu dan mendengar akan pesan Angi Nyocu untuk menjodohkan Lee Song dengan Lily. Kemudian Sin Kei Lo Sian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah pendekar bodoh. Ada pun Goatlan dan Hang Beng melanjutkan perjalanan untuk mencari Bansai Chinjin. Memang, kedua orang muda ini meninggalkan tempat tinggal mereka dengan dua tujuan. Pertama-tama untuk mencari Lily yang belum juga pulang, kedua kalinya untuk mencari Bansai Chinjin, karena Goatlan ingin minta kembali Tian Teh Ban Lo Pit Kip yang telah dicuri oleh Bansai Chinjin. Orang tua mereka berpesan agar mereka berhati-hati, kemudian pendekar bodoh bahkan berpesan agar supaya mereka terus saja menuju ke Tian San, karena tidak lama lagi pendekar bodoh sendiri pun akan menuju ke sana untuk menyambut tantangan pibu dari Wikong Siansu dan kawan-kawannya. Oleh karena itulah, maka Goatlan dan Hang Beng mengambil jalan ini dan bertemu dengan Lee Siong.